Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Kimima oke nah di video kali ini aku mau deposit hotbit aku mau deposit hotbit itu dari Indodax nah yang aku mau depositkan itu adalah TRX kenapa aku deposit TRX karena kan biaya transaksinya itu satu TRX kalau USDT biaya biaya transaksinya juga satu USDT nah TRX dengan USDT kan lebih murah TRX TRX itu hanya sekitar 1300 sekian gitu sementara USDT hampir 15000 jadi lebih mahal maka kita pilih yang lebih murah aja TRX oke nah langkahnya yang pertama kita buka aplikasi hotbitnya dulu karena disini kita mau ambil alamat TRX nya oke kita sudah berada di aplikasi hotbit seperti ini tampilannya setelah ini kita pergi ke menu funds sebelah kanan sebelah bawah bagian kanan oke sudah seperti ini sudah seperti ini kita pilih menu deposit yang di atas deposit oke sudah seperti ini di atas kita search kita cari TRX TRX oke ini dia sudah muncul kita buka oke nah sudah tampil alamatnya nah kita kita mau copy alamat ini karena nanti ini mau kita gunakan di aplikasi indodax nya di bawah ada bacaan copy address ini kita copy oke sudah tercopy kita keluar dari aplikasi hotbit kita masuk ke aplikasi indodax oke kita sudah berada di indodax nah disini kita pergi ke menu funds perhatikan sebelah bawah bagian kanan fans oke disini kita cari TRX oke sudah ketemu kita buka oke ini dia nah harga TRX sekarang 1390 rupiah saya memiliki TRX sebanyak 142 TRX nah ini mau saya kirim ke hotbit oke berhubung ini mau kita kirim maka disini kita pilih menu penarikan oke jangan salah ya jangan penyetoran penarikan kita pilih nah seperti ini tampilannya jadi ada beberapa kolom yang harus kita isi bagian pertama jumlah jumlah ini kita ketikan berapa TRX yang ingin kita depositkan ke hotbit berhubung saya hanya memiliki 142 maka itulah yang saya kirim oke nah perhatikan di bawah itu sudah tertera otomatis biaya TRX biaya transaksinya itu satu TRX maka total TRX yang akan diterima nanti di hotbit adalah sebanyak 141 TRX oke jadi satu tron ya satu TRX biayanya kemudian kolom di bawah alamat tron kita pilih pilih alamat baru oke kemudian di bawah label label ini terserah teman-teman mau isi apa saya isikan aja TRX seperti itu kemudian di bawah alamat nah alamat kita tempelkan saja yang sudah kita copy tadi dari hotbit tempel oke sudah tertempel kemudian kolom yang terakhir masukkan kode Authenticator nah ini berhubung indodak saya sudah saya kaitkan ke Google Authenticator ya makanya saya harus melalui tahap ini kalau teman-teman belum kaitkan ke Google Authenticator maka nggak perlu melalui tahap ini gitu ya oke nah jadi saya ini keluar dulu saya masuk ke Google Authenticator nah disini saya copy dulu oke sudah tercopy saya masuk lagi ke Indodax kemudian saya tempelkan kode yang sudah saya copy tadi sudah tertempel kemudian kirim masukkan pin Indodax satu tahap lagi satu langkah lagi kami telah mengirimkan email konfirmasi oke jadi kita diminta untuk melakukan konfirmasi melalui email sekarang kita buka email oke kita repress nah disini sudah masuk emailnya konfirmasi penarikan tron oke untuk konfirmasi permintaan ini silahkan klik link berikut jadi kita klik link yang berwarna biru yang di atas ya kita klik kita tunggu prosesnya oke penarikan berhasil dikonfirmasi permintaan penarikan anda akan diproses dalam beberapa menit ke depan terima kasih oke jadi proses permintaan penarikan penarikan dari Indodax ke Hotbit itu sudah diproses ya kita tinggal tunggu aja sekarang coba kita buka Indodax ya apakah TRX di Indodax sudah berkurang kita cek TRX oke jadi TRX di Indodax ini sudah berkurang ya belum berkurang masih 142 belum berkurang ya disini sudah berkurang tapi kalau kita buka gini belum berkurang lagi proses ya kita tunggu aja oke kalau kita lihat riwayat riwayat ini disini sudah approve oke approve jadi masih diproses ya kalau nanti sudah sukses barulah sudah berhasil ini statusnya masih approve jadi kita tunggu aja kita tunggu ini videonya aku jeda dulu nanti aku sambung lagi berapa lama transaksi ini sukses oke aku jeda dulu oke kita lanjut lagi videonya ya jadi setelah nunggu sekitar 4 menit sekitar 4 menit ya kurang lebih ternyata saldo TRX nya itu sudah masuk di Hotbit nah ini saldo TRX saya sebanyak 141 oke jadi sudah masuk ya oke jadi nggak perlu nunggu lama sekitar 4 menit kurang lebih oke jadi seperti itulah cara kita untuk mengirim mengirim koin atau deposit Hotbit dari Indodax seperti itu oke semoga bermanfaat saya sudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching oke Terima kasih.